Jagoan berjulukan si Serigala, Hamzat Cimaev, diminta memburu Israel Adesanya dan Alex Pereira jika menangi UFC 279. Saran tersebut datang dari mantan petarung, Henry C. Judo. Menurut C. Judo, Cimaev perlu menantang Adesanya atau Pereira karena kondisi kelas welter saat ini. Seperti yang diketahui, kelas welter baru saja menggelar hajatan besarnya beberapa waktu lalu. Pada UFC 278, Raja baru muncul di kelas welter setelah Leon Edwards mengalahkan Kamaru Usman. Dengan duel yang digelar pada bulan Agustus, Henry C. Judo merasa Edwards maupun Usman baru bisa bertarung paling cepat di bulan Februari tahun 2023. Hal ini tentu tak sesuai dengan gaya Hamzat Cimaev yang selalu ingin aktif. Oleh karena itu, C. Judo menyarankan Cimaev naik ke kelas menengah dan bersuah Israel Adesanya atau Alex Pereira. Jika menjadi Hamzat, saya akan memilih naik kelas, kata Henry C. Judo. Karena dua orang ini takkan bertarung sampai Februari. Menurut saya Hamzat bakal mengalahkan Nathedias dan menantang Israel Adesanya atau Alex Pereira. Saya tak mau menunggu Leon atau Kamaru karena masih ada satu tahun yang mesti dilewati untuk melawan mereka. Hamzat selalu ingin aktif. Dia harus terus berkeringat untuk menjaga berat badannya tetap di kelas welter, sambungnya. Menantang Israel Adesanya atau Alex Pereira agaknya memang bisa jadi salah satu opsi yang bagus untuk Cimaev. Apalagi Cimaev memang berniat juga menjuarai kelas menengah. Namun, Hamzat Cimaev tetap harus menunggu jika pilihannya benar-benar Israel Adesanya atau Alex Pereira. Pasalnya pertarungan Adesanya dan Pereira baru akan digelar pada bulan November mendatang. Terlepas dari hal ini, Hamzat Cimaev bakal menghadapi Nathedias pada UFC 279. Jadwal tarung tersebut rencananya akan digelar pada tanggal 10 September mendatang. Kemenangan atas Diaz memang berpeluang membuat Cimaev jadi penantang gelar di kelas welter selanjutnya. Bagaimana tidak, Diaz merupakan salah satu bintang di ajang UFC. Hal ini dibuktikan dari jumlah penjualan tayangan pay per view atau PPV dari Diaz yang selalu banyak. Dua duel Diaz termasuk dalam 10 pertarungan dengan penjualan PPV terbanyak. Pertarungannya dengan Conor McGregor pada UFC 202 bahkan menduduki peringkat 2 dengan total 1,65 juta pembelian. Selain nama besar Nathedias, Hamzat Cimaev layak maju ke duel perebutan gelar juga karena ranking miliknya. Saat ini Cimaev berada di peringkat ketiga. Posisi tersebut diamankan Cimaev setelah mengalahkan Gilbert Bourne pada bulan April lalu.